Ibu-ibu, mari silakan kami mengundang ibu-ibu yang ingin bertanya atau mungkin ada yang mau di-sharingkan, silakan ketik di chatbox ya. Ya, nanti kalau ada di chatbox silakan Ibu Marta untuk bacakan saja ya. Sambil menunggu yang resen mungkin. Ya, silakan. Ada pertanyaan ini Ibu dari Ibu Nastiti ya. Sudah mengampuni, saya bacakan. Sudah mengampuni, tapi kadang masih ingat dia yang menyakiti. Lalu bagaimana sikap kita? Terima kasih. Ini seperti tadi ya yang saya sudah jelaskan ya. Bahwa kita nggak bisa to forgive and to forget. Karena yang namanya manusia itu punya yang namanya ini, ingatan. Nggak apa-apa, ingatan itu. Kalau setiap kali kita ingatan, kalau saya ya yang saya lakukan adalah seperti ini. Waktu dulu yang dosen saya itu paling membekas banget di hati saya. Karena saya belum pernah ada di satu situasi di mana saya sendirian, saya minoritas, sendirian, dan dihabisi di ruang kuliah. Oleh seorang yang posisinya jelas nggak sebanding ya. Karena saya itu mahasiswanya dan beliau dosennya. Dan seluruh kelas mentertawakan saya karena itu kuliah umum. Dan perih banget di sini rasanya, sakit banget. Dan seperti di challenge kan, di challenge dengan mengatakan bahwa kalau kamu mau membela diri, silahkan kamu bela diri. Dan saya hanya berdiri dan itu kekuatan dari Tuhan pasti. Kalau saya di usia berapa ya, masih 19 atau 20 tahun. Saya berkata bahwa, Pak saya nggak membela diri saya. Saya hanya ingin berkata, kalau one day Bapak ada di posisi seperti saya. Bapak adalah minoritas di satu tempat. Dan Bapak diperlakukan seperti Bapak saat ini memperlakukan saya. Saat itulah Bapak akan mengerti. Bagaimana perasaan saya sore hari ini. Itu saya udah nggak kuat, saya udah tahan nangis. Dan saya lari, Bu. Saya lari ke tempat motor saya, parker motor saya, sampai nyetater terus, belum dikontak, sudah saya stelter. Dan didatengin sama anaknya dari petugas parker itu. Mbak, ini belum dikontak, katanya dia. Padahal anaknya masih mungkin 9-10 tahun. Dan saya langsung memacu sampai di kos saya, saya nggak pernah masuk tanpa turun, buka. Kan ada anak-anak kos yang den-den-den gitu. Saya nggak pernah sih, saya biasanya tuh buka sendiri, masuk. Ini saya sampai seperti orang nervous begitu, sudah sampai di kos. Dan akhirnya saya terbas masuk, saya nggak matikan mesin, saya tinggalkan dan saya lari, dan belum sampai di kamar kos saya, saya biasanya jatuh pingsan. Nah, Ibu bisa bayangkan. Itu artinya sakit yang sangat banget-banget gitu. Luka yang saya belum pernah dibegitukan soalnya. Jadi sakitnya banget gitu. Nah, tapi setelah keputusan mengampuni, apakah saya lupa? Ya nggak lupa, bu. Bahkan di awal-awal, karena tadi yang saya berkata pertama kali keputusan, itu satu momen. Lalu emosional, itu butuh waktu. Nah, caranya, kalau Ibu tanya caranya adalah bahwa, bukan melupakan ya, tetapi sembuh. Sungguh-sungguh wunnya ini lebih cepat gitu. Nanti yang ada tinggal skarnya, bekasnya aja gitu ya. Adalah dengan setiap kali teringat perlakuan dosen itu, saya kembali mengatakan, Tuhan saya sudah memutuskan, saya sudah mengampuni dia. Itu yang saya lakukan. Walaupun ngomongnya begitu, bu, saya nggak mojain. Waktu ngomong begitu masih, waktu itu ya, air matanya tetap bersucuran. Nah, tapi caranya adalah setiap kali ingat dengan peristiwanya. Kalau orangnya ya, Puji Tuhan, saya ini orang yang nggak gampang ingat nama orang. Jadi kalau ditanya nama dosen itu, sudah lupa saya. Nama dosennya itu sudah lupa. Nah, karena saya drop. Saya akhirnya stop, nggak ikut. Karena itu kuliah pilihan, saya nggak ambil kuliahnya beliau lagi. Namanya saya udah nggak ingat. Wajahnya saya juga sudah tidak ingat. Tapi perlakuannya sampai dengan hari ini saya masih ingat. Saya ceritakan. Tapi sudah tinggal skar dan bukan wun lagi. Caranya dengan setiap kali diingatkan, itu pasti si iblis. Setiap kali diingatkan, saya mengatakan bahwa saya sudah mengampuni. Mengampuni dosen itu. Karena setan itu jahat, Bu. Setiap kali nanti seperti ini, ketika saya itu mau menolong teman yang secara suku, begitu gampangnya, sama dengan dosen itu, diingatkan, ngapain lu tolong? Lu kan waktu itu pernah disakitin. Saya selalu meng-counter itu. Dengan mengatakan bahwa saya sudah mengampuni, dan orang ini bukan dia. Walaupun sukunya sama. Tapi ini bukan dia. Seperti itu. Mungkin itu jawaban saya untuk Ibu Nasditi. Silakan, kalau ada yang lain. Pertanyaan dari Ibu Natalia Hussein. Terima kasih. Sebenarnya bukan pertanyaan ya. Terima kasih banyak, Bu Gloria, atas kutbah yang sangat luar biasa. Sangat mengena di hati saya, yang saat ini sedang mengalami duka, atas orang-orang yang harus saya lakukan pengampunan. Air mata saya terus bercucuran. Sekali lagi, terima kasih. Banyak saya ucapkan, saya tak mampu lagi untuk berkata-kata. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Ibu Natalia. Pertanyaan dari Ibu Natalia. Bagaimana mengampuni suami yang terasa terus-menerus berbuat salah? Dan ini paling susah, sebab suami kan yang paling dekat dan serumah dengan kita. Dan bagaimana supaya menghentikan suami dari kebiasaan buruk, seperti judi dan mabok? Dan bagaimana menghadapi anak-anak yang melihat semua ini? Terima kasih, Ibu Gloria. Oke, iya. Seperti ini. Memang betul. Memang betul. Bahwa statement bahwa paling susah itu mengampuni orang yang paling dekat sama kita. Dan biasanya orang yang paling dekat itu justru kansnya melukai itu juga paling gede. Kansnya melukai itu paling gede. Makanya kalau di persiapan pernikahan kan suka diomongin. Ketika nanti sudah married, hati-hati. Kita tetap jangan berpikir bahwa ini kan sudah keluarga sendiri. Biasanya orang dengan keluarga sendiri ngomong nggak dipikir. Ngaco. Sudah nggak pakai kata tolong lagi. Padahal orang yang paling dekat itu sebetulnya paling punya kans. Kesempatan untuk melukai itu lebih gede. Karena 24 jam sehari kumpul. Pertanyaan Ibu Foni adalah gimana caranya? Memang tidak mudah. Saya harus bilang dulu nggak mau kasih angin surga. karena ketemu terus setiap hari. Tetapi kembali. Bahwa pengampunan itu adalah keputusan. Keputusan. Jadi itu harus diputuskan dulu. Keputusan bahwa Tuhan, saya tahu. Bahwa saya harus mengampuni. Seperti doa Bapak kami kan didoakan tiap hari oleh kita. Jadi setiap kali mendoakan itu, kita tahu. Kita seperti diingatkan. Gimana Bu? Kalau itu berkali-kali kan lukanya ini belum sembuh, sudah ada luka baru, udah belum sembuh. Ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Setiap kali kita melepaskan pengampunan. Dilukai lagi, dilepaskan pengampunan. Dilukai lagi, melepaskan pengampunan. Sampai kapan Bu? Sampai Tuhan menjemput kita di awan-awan. Ketika Tuhan menjemput kita di awan-awan, Dia melihat hati kita. Yang setiap hari kita itu mau mengampun. Walaupun kita setiap hari disakiti juga. Tidak mudah sih. Tidak mudah. Pengertian ini tidak mudah. Makanya dulu di HOTK, sayang mungkin waktu itu belum ikut. Belum ikut join, tapi kita juga nggak ada rekamannya. Kayaknya waktu itu kita pernah mengundang satu ibu yang namanya Ibu Ani Pangelah. Karena beliau tidak keep secret. Jadi diomongkan juga tidak apa-apa. beliau dari hamba Tuhan. Yang beliau itu suaminya itu selingkuh, bukan hanya satu kali, selingkuh dengan beberapa orang, dan berkali-kali, dan selalu kambuh lagi, begitu lagi, begitu lagi. Untuk orang lain, mungkin prinsipnya gini, ngapain lu ampunin? Toh dia kambuh lagi, kambuh lagi. Sempat itu betul-betul diiyain sama Ibu Ani ini. Tetapi ketika akhirnya, dia itu masuk di dalam encounter with God. Di dalam perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Ibu Ani ini merenungkan tentang yang namanya salib. Dia merenungkan tentang apa yang Yesus sudah lakukan untuk dia. Dan tiba-tiba roh kudus itu bisa ngomong, mengingatkan Ibu Ani ini. Bahwa gini, Ani, apa kamu bisa pastikan? Kamu tidak pernah menyakiti Tuhan day by day. Ada dari Anda yang bisa memastikan? Bahwa Anda itu setiap hari tidak pernah menyakiti Tuhan? Dan di titik itu Ibu Ani nangis banget. Menyakiti Tuhan dengan apa? Seringkali kan dengan yang kita tidak sadar. Keluh kesah kita itu menyakiti hati Tuhan. Kita mengucapkan hal-hal yang negatif. Kita bilang bahwa kapan sih pandemi ini selesai, kayaknya tidak bakal selesai. Itu menyakiti hati Tuhan. Kenapa, Bu Glory? Artinya kan kita tidak percaya. Bahwa kalau Tuhan mau pandemi itu selesai, hari ini juga gampang seperti balik telapak tangan. Artinya sebenarnya kita sedang meragukan kemahakuasaannya Tuhan. Itu hanya satu contoh saja. So, Ibu Ani ini akhirnya mengerti bahwa aku itu juga setiap hari nyakiti Tuhan. Tapi setiap hari kan ketika aku berkata bahwa Bapak ampunilah kesalahanku, Tuhan ampuni. Dengan catatan, aku juga mengampuni kesalahan suamiku. Itu yang akhirnya suaminya belum berubah. Bu Ani ini melepaskan pengampunan terus-menerus. Suaminya gitu lagi, melepaskan pengampunan. Siapa yang tahu? Makanya kan tadi kan yang 70 x 7 itu bukan sama dengan 490. 70 x 7 sebetulnya adalah bahwa Anda dan saya ini yang ngakunya murid-muridnya Yesus ini gak punya hak menentukan batasnya. Sebab tidak ada orang yang tahu batas dari seseorang bertobat. Siapa yang waktu itu bisa menentukan batas bahwa Saulus di perjalanan di Damsik, nah itu nanti dia bertobat. Siapa yang tahu? Gak ada yang tahu kecuali Tuhan Yesus. Kita tidak tahu kesahulusan di dalam diri suami kita ini. Kapan berhentinya? Batasnya itu Tuhan yang tahu. Kenapa bu kok gak diselesaikan sekarang? Gak tahu. Karena itu hak prerogatifnya Tuhan. Tetapi saya selalu tahu satu hal begini. Ketika Tuhan itu gampang lah mau ngubah situasi apapun itu gampang. Karena dia Allah yang maha kuasa. Dan dia yang pegang hati setiap orang sebetulnya. Kita semua ini termasuk orang yang gak percaya kan tetap ciptaannya Tuhan. Tapi kalau sampai hari ini belum, Tuhan belum mengubah situasi rumah tangga kita. Yang kita berpikir itu pasti akan jadi baik kalau suami kita ini berubah. Tapi Tuhan kok suami ini belum berubah-berubah. Seringkali Tuhan itu lebih ingin mengubah yang di sini kita dulu. Daripada mengubah situasinya. Untuk mengubah suami kita itu gampang banget. Mengubah saya dulu gimana Bu Glory? Mengubah saya menjadi orang yang lebih pemaaf. Mengubah saya menjadi orang yang bisa bersuka cita di tengah semua yang masih gelap. Mengubah saya menjadi orang yang suka cita saya tidak tergantung kepada keadaan suami saya baik atau tidak baik. Karena kita sedang diproses untuk punya suka cita yang di dalam Tuhan. The joy of the Lord is my strength. Bukan the joy of my husband. Ya itu. Gak mudah, saya juga tahu. Diucapkan mudah, dijalani tidak mudah. Tetapi ambillah keputusan yang pertama. Yang kedua emosionalnya itu proses. Emosionalnya itu proses. Tetapi yang ketiga adalah doakan. Doakan. Hadapkan. Ini anak-anak itu melihat setiap kali suami mabuk. Misalnya ya kan suami begini. Anak-anak melihat Tuhan. Aku gak rela anak-anakku seperti ini. Melihat semuanya ini. Tapi engkau adalah Tuhan yang ajaib. Engkau bisa tutup semua ini. Dari mata anak-anakku. Ya gak mungkin Tuhan Bu Glory. Menurut siapa? Kan menurut pikiran kita. Saya punya contoh kok. Saya punya teman. Yang papi-maminya akhirnya divorce. Sebelum divorce ya tahu kan. Kalau gak ada apa-apa maksudnya divorce. Sebelumnya itu ya begitu. Suaminya katanya juga pemabuk. Main perempuan dan sebagainya. Seperti itu. Tetapi kan dipikirnya anak-anaknya dari bapak ibu ini pasti akan jadi anak-anak yang broken home dong. Pasti gak bener dong. Nah saya mau cerita. Yang satunya menjadi penyanyi. Pemuji Tuhan. Bukan penyanyi biasa tapi penyembah Tuhan. Namanya Jeffrey S. Chandra. Mungkin dari Anda yang angkatannya sesaya dan atas lagi tahu. Kalau yang bawah-bawah gak tahu Jeffrey S. Chandra mungkin. Tapi yang kedua. Kakaknya atau adiknya ya saya lupa. Namanya David S. Chandra. Itu teman kami. Teman saya dan Pak Gana di PA Pasutri dari pelayanan kami. Yang dia juga menjadi hamba Tuhan. Anak-anaknya pernah melihat itu gak? Pernah. Kalau enggak kan saya gak tahu ceritanya. Tetapi mereka cerita. Maminya luar biasa. Maminya diceraikan oleh papinya. Akhirnya yang menceraikan bukan maminya tidak cerita tapi diceraikan. Tapi maminya bisa meng-covering anak-anak ini. Yang akhirnya anak-anak justru bisa melihat. Anak-anaknya tadinya jengkel kenapa maminya mengampuni papinya terus. Tapi akhirnya anak-anaknya lewat itu bisa mengerti kasih bapak di surga. Harusnya papinya loh yang menunjukkan kasih bapak di surga kan laki. Bapak di surga kan digambarkannya sebagai laki-laki. Tapi ini justru ibunya yang memberikan contoh. Pertanyaannya apakah nanti papinya gak buat diperhitungkan sama Tuhan di alam sana? Pastilah ada perhitungan. Gak menyelesaikan tanggung jawabnya dan sebagainya. Tetapi kalau kekhawatiran tentang anak, kita tanya sama Tuhan. Apa yang menjadi tugas saya? Kita lakukan. Jangan begini. Suami sudah kayak begitu. Kita hilang suka citanya. Kita jutek selalu. Kita jewer dan kita tampar anak-anak kita. Kita maki-maki anak-anak kita. Setiap kali alasannya adalah, Lihat tuh papi lu. Buat aku jadi sebel. Gara-gara kamu. Papi lu jadi begini. Anak-anak pasti akan broken home kalau seperti itu. Makanya kalau Tuhan belum mengubah suami kita, saya percaya. Karena Tuhan ingin mengubah kita dulu. Yang sudah mendengarkan kebenaran firman pagi ini. Itu jawaban dari saya. Silahkan kalau ada yang lain. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu. Benar-benar mungkin sebagian sudah terjawab, tapi mungkin Ibu bisa melengkapi. Siap, Bu. Saya mau tanya bagaimana caranya tidak terus jatuh di dalam kemarahan, kekesalan, dan terus mau mengampuni kalau kita terus berada dalam serumah dengan orang yang menyakiti kita, dan orang tersebut juga tetap pada kebiasaannya atau belum berubah. Bagaimana supaya bisa selalu sabar dan tetap mengucapkan firman-firman yang menguatkan? Tadi yang tadi kan saya nggak ulangin ya. Saya tambahin. Ibu-ibu harus punya kita ini, harus punya yang namanya war room, Ibu-ibu. Ini war room saya. War room itu bukan untuk kita, terlalu tidak? Bukan. War room itu adalah tempat yang mungkin nggak diperhitungkan oleh orang. Ya, nggak harus seperti ini. Ruangan kecil aja. Pokoknya satu tempat di mana Ibu bisa encounter dengan Tuhan. Ya, itu sebetulnya. Kenapa disebut war room? Karena itulah sebetulnya kekuatannya kita. Disitulah sebetulnya iblis gemetar. Kalau Ibu tanya caranya bagaimana? Punyailah war room. Punyailah waktu dengan Tuhan di tempat tertentu. Yang itu di situ Ibu bisa catat ayat-ayat kebenaran firman Tuhan. Yang itu menjadi remah. Kalau perlu Ibu tempel. Dan diberkatakan hanya itu. Nggak ada lain. Karena kita nggak bisa mengandalkan orang lain. Konseling. Mau berapa kali konseling. Orang yang konselornya kan juga punya kesibukan. Mau mengandalkan teman yang paling baik. Setiap kali kita WA. Kita cerita misalnya. Aku begini-begini. Nanti kita tambah sakit jati kalau teman kita jawabannya begini. Sorry ya. Gue lagi sama suami. Gue ini lagi dinner. Kita langsung terpuruk. Enak ya. Dia bisa dinner sama suaminya. Karena kita mengandalkan manusia. Bukan nggak boleh. Tetap punya teman-teman yang baik itu. Yang menyupport kita itu betul harus. Tetapi jangan mengandalkan itu. Satu yang membuat kita bisa tetap kuat di tengah badai adalah kalau kita tahu ada Tuhan Yesus di sini kita. Saya udah pernah cerita. Jadi nggak diceritakan di sini lagi. Mungkin dicari di yang mana. Mungkin di Spotify atau apa yang. Saya pernah cerita. Saya punya penjahit. Di Semarang dulu. Ini ada Ibu di sini yang ternyata saya cerita fakta. Nggak bohong cerita saya. Karena ada Ibu Lilianti juga yang ternyata kenal dengan yang saya ceritakan itu. Itu saya aja yang datang aja jengkel kok. Ngeliatin ini istrinya udah baik banget kok. Dilempar kopi. Di ini sudah sampai diganjar dia buta. Malah mentungin istrinya pakai tongkat butanya. Itu coba kalau Ibu gimana. Tapi saya kagum sama istrinya. Yang begitu sabar dan begitu berkata setiap kali melepaskan pengampunan. Karena prinsipnya seperti Pope John Paul II tadi. Yang berkata bahwa dia itu orang yang tersesat kok. Nah saya kan nggak tersesat. Ya saya dong yang harus menuntun dia. Dan Tuhan itu tidak buta. Tuhan tidak tidur katanya. Nggak tahu saya sendiri nggak ngitung rasanya buat saya. Cepat tapi ya buat yang jalanin lama. Orang dari saya zaman SMP sampai saya sudah kuliah. Baru terjadi pertobatan suaminya. Hari ini nggak tahu ya. Semoga masih sehat. Mereka tapi ketika saya sudah menjadi orang. Sudah married dan sebagainya. Mereka berdua sudah menjadi pelayan Tuhan. Sampai dipanggil orang ke Amerika. Dan sebagainya untuk pelayanan Pak Sutri. Ya itulah namanya rencana Tuhan kita. Nggak ada yang tahu. Ya tapi encountering dengan Tuhan tidak ada lain. Kekuatan kita hanya karena itu. Justru ketika kita itu menghadapi badai. Jangan malah nutup Alkitab. Ya kan. Tapi pakai lutut dan buka Alkitab. Itu. Ya lebih dari hari-hari yang kalau kita suka cita. Mungkin itu tambahan dari saya. Terima kasih Bu Kori. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Litwina Susi. Kalau saya sudah mengampuni orang yang pernah menyakiti saya. Tetapi saya tidak mau lagi berteman dengan dia. Apakah itu betul Bu? Bahwa saya sudah mengampuni dia? Betul sih ya. Kita ini harus tulus seperti merpati. Certik seperti ular. Kecuali dengan suami tadi. Ya kalau dengan suami, kalau begitu saya juga nggak mau ketemu lagi Bu sama dia. Lebih baik saya cerai. Itu lain hukumnya. Kan firman Tuhan itu nggak pernah kontradiksi dengan firman yang lain ya. Kita tetap harus jalankan. Itu kan beban orang lain. Tapi kalau ini teman. Teman atau siapalah maksudnya begitu. Ya kita harus cerdik gitu. Kalau memang ternyata mulutnya dia itu nggak baik sekalian gini. Ya stop. Sudah enough is enough. Saya nggak berteman dengan dia lagi. Tetapi pengampunan itu dilepaskan. Bahwa hati kita tulus kehadapan Tuhan. Bahwa saya sudah mengampuni selesai. Tetapi tidak membiarkan diri kita itu bodoh gitu. Istilahnya. Kecuali yang suami ya. Tetapi yang bukan suami ya. Ya jangan jalan bareng lagi. Kalau memang dia itu seperti itu gitu. Ngapain untuk kita terus berhubungan dengan dia. Tetapi selesai gitu. Anda nanti taunya kayak begini. Kalau misalnya. Saya kasih contoh. Ketemu di rumah makan. Kan ada kemungkinan Anda sudah nggak jalan sama dia. Tapi ketemu di rumah makan. Kalau Anda belum mengampuni. Anda pasti gini. Terus Anda nggak jadi masuk. Padahal Anda kepengen makan di rumah makan itu. Gara-gara ada dia. Anda nggak mau masuk Anda keluar. Menurut saya itu orang yang dipenjarakan. Kalau saya ya ngapain masuk aja. Saya ya ya aja. Ketemu di mal aja gitu ya kan. Saya ya aja kalau saya. Karena apa? Saya sudah mengampuni kok. Tapi kalau misalnya gini. Yuk kita jalan yuk. Itu di sana ada sale-sale tuh. Yuk kita pergi. Oh sorry aku nggak ikut ya. Ya kan? Karena aku nggak mau lagi. Sudah gitu. Tapi itu. Kita ketemu yang nggak apa-apa. Waktu begini harus ketemu. Wajah kita juga bisa tetap biasa. Tetap suka cita. Itu tolok ukurnya. Anda sudah mengampuni. Tapi ketika kita masih gitu. Di sini rasanya gitu. Iya kan? Nah. Check and reject lagi. Saya nggak mau menghakimi. Tetapi check and reject di hadapan Tuhan. Tapi untuk tidak berteman terus. Kecuali dengan suami. Ya tapi yang lainnya itu kita harus lakukan itu memang. Itu jawaban saya. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Fung Suryana. Bu bagaimana supaya bisa membantu teman yang sama-sama sedang marah karena salah paham? Dua-duanya panas dan saling marah. Kalau dipertemukan apakah baik karena keadaan mereka labir dan nggak kenang? Nah ini di luarnya itu dulu ya. Jadi ya nggak baik pasti. Kalau keduanya masih panas ditemukan api sama api ya pasti kebakar nanti. Iya kan gitu. Jadi lebih baik kalau memang Ibu berteman dengan dua-duanya dan bisa menjadi istilahnya sebelum menjadi mediator lebih menjadi yang membantu. Mengingatkan tentang yang namanya pengampunan ini. Dengan cara yang bukan harus khotbah seperti saya. Tetapi dengan mendekati, ngobrol seperti itu. Tetapi bukan ngomporit. Bukan membelas kanan dan kiri. Ya minta hikmat dari Tuhan. Tapi bukan mempertemukan dulu saya rasa. Itu jawaban dari saya. Ini masih ada sembilan pertanyaan tapi mungkin kita batasin ya Bu ya. Iya. Nanti sebenarnya ada pertanyaan dari saya. Nanti kalau Anda nggak ada yang dapat. Jadi pertanyaannya sudah cukup. Mungkin nanti bisa dilanjutkan dengan chat ke Ibu Clara mungkin ya. Untuk berikan input apa-apa. Masih ada waktu sedikit. Kalau ada pertanyaannya mungkin Bu Marta bisa pilih. Mungkin dua pertanyaan lagi masih bisa saya rasa. Dua pertanyaan aja. Oke saya bacakan pertanyaan berikutnya. Nanti kita ada pengumuman ya Ibu-Ibu. Jadi tunggu setelah doa. Jangan pergi dulu. Karena ada pengumuman yang sangat penting. Karena kita mau memasuki September itu ada rosasana. Nanti saya akan umumkan. Silahkan. Oke pertanyaan dari Ibu Maria Chong. Tuhan saya sudah mengampuni. Tapi kalau berhubungan dengan orang itu bisa emosi lagi. Bisa meledak, teriak. Bagaimana cara mengatasinya? Justru itu. Ketika kita sudah melepaskan pengampunan. One moment. Kita sendiri harus berproses. Berprosesnya dengan apa? Dengan ya itu tadi. Kita punya war room. Kita punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Kita itu mempelajari firman Tuhan bukan hanya untuk pengetahuan. Tetapi kita praktekkan di dalam hidup kita sehari-hari. Sehingga gitu. Kitanya juga diubahkan begitu. Sehingga ada respon yang berbeda terhadap kesalahan yang sama. Mungkin saya sudah pernah cerita dulu di HOTK Women atau di HOTK Dunamis. Bagaimana ketika dulu saya, sebelum saya terima Tuhan Yesus. Sebelum saya lahir baru. Saya juga ceritakan tentang koko saya. Bagaimana dia mengampuni papi saya. Dan saya melihat perubahannya. Walaupun papi saya tidak berubah sikapnya. Tetapi sikap koko saya yang sudah mengampuni papi ini berubah. Dan itu yang akhirnya membawa saya untuk kepingin menerima Yesus. Karena saya benar-benar melihat ada satu pribadi ini yang pasti hebat banget. Karena bisa mengubahkan koko saya sementara papi sayanya belum berubah. Kalau papi saya berubah, koko saya juga jadi baik. Berarti yang saya say thank you sama perubahannya papi saya. Kan begitu. Tapi ini papi saya tidak berubah. Dan bagaimanapun karena ini anaknya setiap kali pulang dari kuliah. Waktu itu harus ketemu dong kan papi saya. Dan saya betul-betul melihat orang yang sudah mengampuni itu tidak menunggu perubahan dari orang yang diampuninya. Tepatnya adalah seperti itu. Tetapi ketika kita mengampuni orang, kita sendiri sebetulnya karena kita mengerti kenapa saya mengampuni. Bukan karena dia baik. Bukan karena dia sudah berubah. Tidak. Saya mengampuni semata-mata karena saya sudah diampuni. Dan saya berhutang bukan sama dia. Berhutang sama dia yang huruf besar. Dan saya mau ikut semua-semuanya yang dia. Nah nanti akan terlihat perubahannya. Kalau memang kita sungguh-sungguh gitu. Ya kan menjadi pelaku firman. Ya tapi kalau kita berkata bahwa aku sudah mengampuni kok. Tapi setiap kali kita itu lagi, kita meledak lagi. Setiap kali kita meledak lagi. Harus check and reject. Ya kan. Apakah kita itu sungguh-sungguh sudah berjalan gitu. Dengan Tuhan Dibaidik. Ya bukan hanya mengerti ya. Bukan banyak kegiatan rohani bukan. Tetapi menjadi pelaku firman. Itu tolak ukurnya. Ya mungkin itu dari saya. Silahkan satu lagi. Bu, bagaimana caranya agar bisa mengampuni suami jika sudah ada dendam di dalam hati? Karena seringkali suami mengulangi kesalahan yang sama. Pertanyaan kedua. Dan bagaimana caranya agar bisa memberi pengertian kepada anak yang tidak bisa menerima pertengkaran orang tua? Iya. Yang pertama tadi kayaknya kan saya sudah jawab. Kalau yang paling sulit itu pasti dengan yang namanya pasangan kita, suami kita. Karena setiap kali ketemu. Seperti itu. Dan ini kan seringkali ditwis sama setan. Setan bilang begini. Makanya nggak enak kan jadi orang Kristen. Coba kamu bukan Kristen. Kan kamu bisa cerai aja. Kalau cerai kan beres. Anakmu juga nggak lihat pertengkaranmu setiap kali. Orang suamimu juga nggak bisa berubah juga kok. Tapi karena kamu Kristen. Apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Yaudah. Kamu kayak di penjara kayak begini. Ibu-ibu saya harus ngomong. Setan itu kelihatannya benar. Padahal ditwis. Tuhan tidak pernah salah. Ketika dia berkata bahwa apa yang dipersatukan Allah menjadi satu daging. Tidak boleh diceraikan oleh manusia. Kalau ada ini dan itu. Pasti ada kesalahan dari pihaknya manusia. Bukan salahnya Tuhan. Itu sebabnya yang belum terlanjurkan di bimbing pernikahan. Dengan sebaik-baiknya tiga hari itu sebetulnya kurang. Kalau di Katolik menurut saya itu tiga bulan. Atau enam bulan harusnya. Seperti itu. Jadi awalnya sebetulnya seringkalinya kan sudah salah. Tuhan meminta kita dengan yang seiman. Dalam artian bukan hanya satu agama. Tetapi kita seiman untuk kita itu. Yang sama-sama tunduk kepada ketuhanannya Tuhan Yesus. Dan sama-sama menjadi pelaku firman. Tapi kalau itu sudah tidak. Ya pastilah timpang. Seperti itu. Ya pastilah timpang. Ini dari yang seperti itu saja sudah timpang. Apalagi kalau yang satunya ini. Melakukan hal-hal yang seperti itu tadi. Perselingkuhan. Mungkin juga KDRT atau apa. Nah tergantung. Kita ini mau menjadi kraut. Kraut itu artinya sama dengan ini tadi. Yang buat masalah. Yang selingkuh yang ini. Atau kita mau above the kraut. Above the kraut itu apa? Orang yang di atasnya kraut ini. Suami kita itu kraut. Domba yang sedang tersesat. Nah ibu-ibu atau ibu yang bertanya ini. Kita itu tidak tersesat lagi. Karena kita sudah tahu kebenaran firmannya. Tentang pengampunan. Tentang berbuat baik. Tentang ya sebetulnya tentang kekudusan. Tentang semuanya. Tapi dia tidak mengerti atau tidak mau mengerti. Nah persoalannya kita harus mengerti dulu. Bahwa hidup kita itu bukan hanya berhenti di dunia ini. Hidup kita itu sampai nanti. Nutup yang di sini buka yang baru di sana. Dan kalau yang di sini itu orang suka bilang begini. Tidak sampai 100 tahun. Tapi sekarang ada yang ngomongnya 100 tahun. Oke lah saya berkata. Tidak sampai 200 tahun. Tetapi yang di sana itu disebutnya eternity. Kekekalan. Nah kita harus mengerti. Apa yang mendrive kita ini. Yang memotivasi kita mau mengampuni. Memotivasi kita mau membuang. Rasa marah. Rasa dendam. Seperti itu. Itu apa? Semata-mata hanya karena kalau kita berkata bahwa waktunya sudah sangat singkat. Itu yang memotivasi kita. Walaupun singkatnya ini kita tidak ada yang tahu. Tetapi saya mau didapati tetap setia. Itu saja sebetulnya. Yang membuat itu tadi Ibu Ani Pangelah mau berubah. Penjahit saya yang di Semarang itu mau tetap mengampuni suaminya. Suaminya belum berubah. Waktu dia mengampuni. Masih sakit terus. Ya iya. Gimana caranya? Sekali lagi enggak ada lain. Setiap kali kita sendiri datang kepada Tuhan. Kita sendiri harus minta. Tuhan saya kok masih ada rasa ma'rah ya? Tuhan kok saya masih ada rasa dendam ya Tuhan? Saya minta ampun. Setiap kali kita minta ampun kan langsung Rauh Kudus akan ingatkan hukum kerajaan sorga. Kamu mau melepas pengampunan enggak? Kan seperti itu saja sebetulnya kan? Kalau kita sungguh-sungguh memahami itu. Ya kan? Kita bisa berkata bahwa Tuhan ubahkan aku dulu. Nah bagaimana anak-anak ini? Anak-anak rasanya enggak bisa melihat pertengkaran orang tuanya. Bertengkar itu kan kalau ada sparing partnernya. Makanya jadi bertengkar. Betul enggak? Yang satu lempar sepatu, yang satunya lempar piring. Itu perang. Itu menjadi pertengkaran. Tetapi kalau yang satu melempar sepatu, yang satunya enggak melempar apa-apa. Mungkin yang satunya akan kesel sendiri dan pergi. Seperti itu. Semuanya terpulang kepada kita. Semuanya terpulang kepada kita. Ada anak yang keluarganya terus berantem, karena dua orang ini, papi, maminya, tidak ada yang mau menjadi pembawa danai. Anaknya menjadi korban. Yang saya bilang kemarin itu, bahwa ada anak yang bunuh diri, dan dia menulis surat. Dia rasanya kupingnya sudah peka, hatinya sudah terlalu berat. Kenapa? Karena terus mendengar pertengkaran setiap hari. Dia pulang dari, dia selesai daring juga ada pertengkaran. Waktu di tengah-tengahnya daring juga masih dengar pertengkaran, yang dia rasanya juga malu dan sebagainya. Dan akhirnya dia mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Tapi kan saya juga berkata, ada anak-anak yang keluarganya tidak harmonis, tapi mereka tidak memilih bunuh diri. Mereka bahkan memilih melayani Tuhan. Kenapa anak-anak ini? Dia tidak bisa mengubah orang tuanya. Tapi dia bisa mengubah yang di dalam sini bersama dengan Tuhan. Sama, maminya kan juga begitu. Ada mami-mami yang kalau aku dibegini, ya aku bales seperti itu. Tapi ada mami-mami yang berkata, oke, mungkin di mata orang aku sepertinya kalah, tapi aku tidak mau membuat rumahku ini menjadi kapal pecah yang tidak keruan. Diam itu bukan berarti kalah. Yang kita minta hikmat dari Tuhan. Bagaimana menciptakan kedamaian di tengah-tengah keluarga yang seperti ini. Dan itulah yang dibuat oleh mami dari teman saya yang akhirnya yang satu menjadi amba Tuhan, yang satu menjadi penyembah Tuhan. Karena mereka melihat bagaimana maminya. Itu juga yang dibuat oleh penjahit saya, namanya Ibu Evi di Semarang. Anak-anaknya semuanya menjadi anak-anak yang gadli. Tidak ada yang menjadi anak-anak yang terhilang. Padahal saya yang tamu saja sebelum. Yang cuma tamu saja datang saja, melihat perlakuan suaminya Ibu Evi itu ke Ibu Evi itu saya saja sebelumnya bayangin anak-anaknya. Tetapi maminya meng-covering itu. Pilihan ada di tangan kita, Bu. Tidak ada yang mudah di dalam hidup ini. Setiap kita itu punya pergumulan. Tetapi kita mau bawa kemana keluarga kita ini. Kalau kita mau, dan kita mau peran kita itu mau apa. Kita bisa menjadi peran yang victim. Victim itu artinya begini. korban. Kita bilang begini, ya gimana Bu Glory? Atau gimana Tuhan? Engkau enggak ubah-ubah keluarga ku kok? Enggak ubah suamiku kok? Ya rumah tangga ku ya kayak begini, jadi kayak kapal pecah. Jadi kayak neraka. Ya anak-anakku ini korban. Bisa. Itu namanya kita punya victim mentality. Atau kita bisa menjadi orang yang mau menyelamatkan keluarga kita. Dengan cara apa? Dengan respon kita yang berbeda. Terhadap kesewenang-wenangan suami, terhadap kesewenang-wenangan mertua misalnya, kesewenang-wenangan siapapun yang ada di dalam rumah kita. Dan kita memilih untuk sacrifice. Kekuatannya didapat dari mana? Enggak ada lain. Orang yang mau sacrifice harus menimba kekuatan itu dari Tuhan. Enggak ada lain. Dan akan berkata bahwa aku mau membuat anak-anakku ini, walaupun punya papa yang seperti itu, enggak menjadi anak-anak yang broken home. Saya juga datang dari keluarga yang bukan harmonis. Tetapi mami saya selalu meng-covering itu. Padahal mami saya belum orang percaya waktu itu. Mami saya seringkali memilih diam ketika papi saya marah seperti itu. Saya melihat enggak? Saya melihatnya. Saya melihatnya. Hati saya seringkali hancur. Air mata saya seringkali jatuh. Tetapi kalau saya bilang sama mami saya waktu saya remaja kami, kok mami mau sih marah sama papi yang kayak begini? Mami saya jawabannya begini. Itu luar biasa. Mami saya jawabannya begini. Iya. Mami ini orang kuno. Dulu mami enggak ngerti. Taunya ya begitu aja baik. Awalnya baik. Mami enggak ngerti, enggak menjajaki sampai dalam. Karakternya dan sebagainya. Tapi mami saya enggak berhenti di situ dan nangis. Iya mami ini menderita banget. Mami ini nasib. Enggak. Mami saya langsung sambung dengan seperti ini. Anda semua perlu dengar. Mami saya selalu bilang begini. Makanya, mami bilangin sama kamu. Hati-hati kalau kamu besok pacaran. Saya SMP. Kamu kan sudah jadi anaknya Tuhan. Kamu bisa tanya sama Tuhan. Jangan kayak mami. Kamu harus pilih sungguh-sungguh. Yang sama-sama punya Tuhan juga. Tapi lanjutannya adalah begini. Kalau saya bilang sama mami, saya lawan aja. Lawan papi. Kalau enggak, papi semakin menjadi-jadi. Mami bilang, enggak. Aku enggak mau jadi orang yang dosa. Itu suamiku. Bukan untuk aku lawan. Ya sudah aku terimain. Walaupun prinsipnya bukan 100% benar. Tetapi mami saya selalu bilang begini. Bukan bagian kamu juga. Untuk melawan papim. Bagianmu, bagaimanapun, itu papim. Kamu harus hormati dia. Enak enggak saya diomongin sama mami saya begitu. Enggak enak, Bu. Tetapi baik saya maupun kakak saya. Enggak menjadi orang yang berukanku. Dan kami menjadi hamba Tuhan. Karena ada seorang ibu yang mau sacrifice. Yang mau berkorban. Makanya waktu kosmopolitan buat lomba, Van Fearless Female, saya mengirimkan Van Fearless Female. Siapa Van Fearless Female yang saya kenal dalam hidup saya? My mom. Dan saya menulis itu dan saya menang. Ibu-ibu dan saya sekarang jauh lebih beruntung. Karena kita punya komunitas yang belajar kebenaran firman. Mami saya enggak. Tetapi mami saya bilang kalau keluarga saya, kalau saya hubungan dengan suami seperti ini, saya enggak mau anak-anak saya begitu. Makanya saya harus berdiri. Bukan sebagai korban. Tetapi sebagai pahlawannya. Saya lahir dari seorang mami yang seperti itu. Dan saya sampai hari ini tetap bisa melihat kehebatan papi saya. Kelebihan-kelebihan papi saya karena mami saya. Jadi kalau Anda dan saya yang sudah kenal Tuhan Yesus, enggak bisa seperti itu. Dan cuma bilang, jadi gimana dong? Karena suami saya begini, karena begini. Ya sudah anak saya jadi korban. Masa Anda kalah dengan mami saya yang tidak mengenal Yesus waktu itu? Ya, itu jawaban saya. Terima kasih.